Hai guys kali ini kita bersama pasien Femi. Kali ini Femi itu pinginnya gimana? Saya pingin smile bunja ini tidak terlalu dalam. Terus yang kedua, untuk mata, kerut. Ada kerutannya? Kita coba merem yang paling kenal. Mungkin ini yang dimaksud sama Femi ya. Sama Kak Femi adalah kerutannya di sini. Terus habis itu cupik. Kok banyak banget sih? Maklum 40 ya. Ini cupiknya saya botok. Ketika dia kecil, ini saya lebih pikirkan panjang. Oke. Jadi yang pertama tadi, dua ini adalah keliminan ya. Jadi ini adalah pertama, kalau misalkan ini, smile lainnya. Jadi yang pertama tadi, smile lainnya ini, tampak tuh ya. Itu yang tadi kita bilang. Yang kedua, adalah kerutannya di dalam potos. Oke. Jadi yang pertama, kita akan melakukan injeksi potos dulu. Potos ini akan menghilangkan kerutan yang tampak pada setahat Femi berekspresi. Entah itu ketawa atau dia... Munyak. Munyak. Nah, kayak gini kan ketawa. Itu kan sudah sering ketawa. Jadi sudah di dalam sini. Nah, kita akan injeksi. Oke. Kita juga injeksi di sini. Kita akan injeksi di dalam potos, santai-sandaran aja. Oke. Tadi sebelumnya sudah kita lakukan anestesi topikal. Didukain. Kita biarkan sekitar 30-40 menit. Supaya terasa tebal. Sakit? Enggak. Enggak ya. Berarti sudah tebal ya. Oke. Sakit? Enggak. Sudah rasa tebal? Sudah ya. Tapi memang saya mau ngomong. Yang ngomong. Kalau untuk dokter Oka ini luar biasa sih. Untuk botok semuanya, harganya juga terjangkau. Ini yang berjerawat. Nah, ini Pak Arato. Sekarang sudah sembuh. Tinggal bekasnya aja. Tinggal. Ah. Nanti. Gak tahu. Kata dokter diapa ini? Kita pilih. Terus nanti kita kasih bela. Oke. Tapi nanti dulu pilihnya. Setelah kita. Lakukan tindakanmu yang ini. Oke. Biar kamu gak terlalu sakit. Nah. Jadi sudah kita lakukan botoks. Untuk mata biasanya ada tiga titik. Titik. Beda dengan dorsis atau unit ya. Jadi ada tiga. Tadi satu di sini. Dua di sini. Dan tiga di sini. Tadi saya kasih sekitar 4. Tiga. Karena Cepami pinginnya ya. Hasilnya maksimal. Oke. Tadi kita sudah lakukan treatment. Injeksi botoks di mata. Yang kedua akan kita lakukan injeksi botoks. Untuk mengecilkan tubing hidung. Ya. Sebelumnya kita sudah lakukan tesi. Di tubing hidungnya. Oke. Fungsinya adalah mengecilkan tubing hidung. Dosisnya tergantung dari ketebalan masing-masing tubing hidungnya. Dosisnya terlebih. Dosisnya terlebih. Dan kita sudah lakukan injeksi botoks di mata. Dua, kita sudah mengecilkan tubing hidung. Yang ketiga, kita akan melakukan injeksi filler. Tapi kita anestesi lokal Dengan hidup kain Supaya tidak terlalu sakit Nah Targetnya adalah nanti kita akan Mengurangi cekungnya Di sini, di smiley line ini Oke Ada orang jualan nabat Tuk-tuk Somae Mau somae deh Oke Gak berasa sakit Gak berasa sakit Oke Tadi kita sudah melakukan anestesi BHKi Kita tunggu sekitar Dua menit Tapi ini sudah tempat berreaksi Oke, sekarang kita tes dulu Kita akan tes Apakah BHKi-nya sudah berreaksi Ya Di sini Kita akan tes dulu Sakit gak ini ya? Sakit? Gak Pasti? Pasti Sakit? Cukanya digigit semut aja Semutnya satu atau satu kampung? Satu Oh, satu Ikut bilang ya? Oke Kita akan memakai teknik angkul Pada filler kali ini Anda bisa lihat Yang Jangan dimukain Pas Ini Ya Jadi Ini Cese bisa lihat juga Ini ujungnya tumpul ya Kelihatan gak? Kelihatan ya? Jadi Supaya tidak merusak Jaringan yang akan di filler Dia akan dimasukin jarangnya nanti Ya Supaya gak terlalu banyak Merusakan jaringan Oke Tadi kita Ini Fungsinya needle ini adalah Membuka jalan Untuk filler Sakit bilang ya? Hmm Santai aja Sakit bilang Nah Anda bisa lihat Ini kanunnya sampai sini Mana ya? Kalau digerakkan Nah ini ya sampai situ ya Sampai sini Ini kanunnya Oke Sekarang cari target yang pas Karena bisa lihat Mulai Sudah ada perubahan Ini agak sedikit sakit ya Tapi kalau kesakitan bilang ya sih? No Enggak Enggak sakit ini? Enggak Iya Sakit bilang ya? Hmm 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 Jadi pada filler kali ini Kita akan menggunakan Bahannya Asam Hyaluronate ya Jadi Saya memang lebih Favorit Memakai bahan Asam Hyaluronate Karena Misalnya Akan terjadi Efek samping Yang tidak pasien Ataupun teringinkan Itu kita memiliki Anti-fillernya Jadi filler Atau Asam Hyaluronate ini Akan langsung hilang Jika Anda Pengen tahu Tentang Bahan-bahan filler yang lain Anda bisa lihat Video saya Yang Di tempat lain Oke Oke Atau dulu deh Coba Atau dulu Kira-kira-kira Kira-kira Yang sebelah kantor in Yang sebelah sini ya udah sesuai ya sih ya tapi cukup banget memang makanya coba ketawa nah dalam waktu 3-5 hari ke depan usahakan kurangi tertawanya sekitar 70-80% dulu karena kalau misalnya tertawa ini kan dia belum tiba filernya ini masih baru di dalam dia belum menyatu dengan jarikan sekitarnya jangan terlalu baik tertawa takutnya dia akan sedikit migrasi atau pindah oke tadi kita sudah melakukan filer smiley yang di sisi kanan dari GPM anda bisa lihat perbedaan ini yang sudah di filer lihat di bagian ininya sorry bagian ininya dengan bagian ininya ada perbedaan ya sudah ya ini kiri sama kanan ini sudah di filer ini belum di filer oke sekarang kita lakukan yang sebelah kiri CC ya oke sebelumnya kita tes dulu dan kita membuat jalan masuk dari filernya sakit ya ini sudah kita anestesi dengan injeksi lokal PKI kameramen tangannya bisa diambil satu gak ini kameramen ini kameramennya sekali-sekali bisa lihat tangannya oke kita filer untuk sisi yang sebelah kiri ini kalau misalnya anda lihat di video ini rasanya seperti nakutin sakit anda yang lihat ngeri tapi yang merasain sakit apa gak ngomong apa enggak ya nah sekarang anda lihat sekarang ujung kanulnya jarumnya ini sampai disini oke kita sekarang harus sampai di ujungnya biasanya kalau sampai ujung ini sedikit sakit sakit ya enggak sedikit sakit enggak ya udah nah sekarang anda lihat ujung jarumnya ujung jarum kanulnya sudah sampai disini ya di bawahnya ini nah jika sudah sampai di setujuan yang akan kita isi filer kita isi filer sakit bilang aja ya tadi sebelumnya umurnya 60 sekarang jadi umur 25 jarang ketawa namanya tahan tawa gak usah lagi makanya tahan tawa ya bagi yang kameramen enggak 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 coba ngajak sekarang, oke, ngajak gimana, yang sebaik kiri? bisa, ini sesudahnya ya sesudahnya mesem aja oke, tadi kita sudah melakukan filler nah sekarang kita tanya dulu, gimana hasilnya dari CVMI tapi pertama, keinginannya seperti apa? aku pengen inginnya dong untuk smeltingnya oke, terus kemudian hasilnya sekarang gimana? sesuai dengan yang dingin kan bro? sesuai, oke sorry gak isah, ngomong-ngomong ini soalnya kena anestesinya tapi gak bener, untuk gak dokter Oka ini untuk obatnya juga krimnya, ya toh terus untuk botox juga terus fiturnya, wisperiaan dewe harganya juga terjangkau bisa lah ya untuk krim juga aku ya cocok besok saya dikasih lagi oke, oke, terima kasih kayaknya sudah sibuk ya? oke, kalau gitu terima kasih CVMI sampai ketemu di video berikutnya sampai ketemu di video berikutnya